Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 bahwa ternyata tidak ada korelasi negatif atau manfaat ada korelasi tetapi rendah nah pertanyaan saya sebenarnya dimana jawaban yang benar apakah ada korelasi yang benar antara penggunaan smartphone dengan kesehatan mental karena saya mengacu kepada benar dari Royal Police ini Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Muhammad Fatkun Bin disini saya akan mempertanya sebelumnya saya akan mengetahukan apalah terdapat kesehatan di area kisisi pasti kita pasti menemui yang namanya beropontra atau afirmatif dan oposisi disini saya akan ikut tentang oposisinya saja perubahan selalu berkentul dengan berbagai hal namun jika kita menjau dari negara kita, Indonesia yang saya tahu bahwa di Indonesia belum ada hukum tentang kecerdasan buatan atau AI karena kita menikmati yang tersebut dari kedua dalam suatu penyakit itu biasanya timbul dari perubahan lingkungan kemudian muncul sebuah penyakit yang akan timbul seperti anda penyakit jiwa terima kasih apabila kita kalau berlebih mau pakai teknologi yang berlalu di terima kasih terima kasih telah memberikan satu alternatif terima kasih telah menonton yang menyampaikan bahwa teknologi tidak terbukti secara signifikan terkait mental itu ada penelitian juga pada des malaksia dan cina itu telah menunjukkan berat agresif pada remaja terkait dengan teknologi saya mencoba nanya yang saya ingin mengirimkan adalah Khazadi nanti mungkin bisa disaksikan Khazadi dari mana sih atau tidak sama saya Joko angkatan 2017 program story DC di sini sebelumnya saya mau menangkapi yang tadi tentang perlebihan semuanya perlebihan itu memang tidak baik salah satunya beberapa yang tersebut adalah game disorder ada watching disorder ada juga yang dibilang ini disorder biasa dibilang itu kutu buku nah sebenarnya itu kan biasanya dibilang tidak baik karena hal padahal penyek itu adalah kalau kita lihat untuk seperti game disorder nah ini orang itu apa ya mencindukkan dirinya sebagai orang yang lebih bisa untuk mengatasi apa ya memanfaatkan game itu sebagainya kecerdasan dia maka yang segera adalah negatif nah yang negatif itu beberapa kali memindukan keriputan yang cukup besar di Indonesia misalnya kan kalau aku Pak Anglo itu berlaku di Polo Senipu itu dia teman-teman di luar teknologi kemudian di luar top ya Bapak kenal-kenalnya saya ini saya di mahasiswa saya di mahasiswa saya di mahasiswa kan mahasiswa saya tahu kalau di kos misalnya koipinya mati saya itu meras apa ya kesepian kak kesepian saya itu melakukkan 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 jenis itu saya di mahasiswa saya saya buka BMA sampai BMA sampai bodoh-bodoh hal-hal seperti ini agar tidak agar tidak agar tidak agar tidak lebih tidak lebih tidak menjenjang dan yang orang gila terima itu manfaatnya misalkan begitu kamu dia punya prestasi akhirnya surgi salah 3 3 tahun 4 tahun Bandungan ajak gak pernah tahu akan segera paling enggak hormat hSpin Masih senangat? Ya. FKIKO? FKIKO? Ini adalah dosen di UMG, di Fakultas Ilmu Perolahragaan. Di tahun 2002 sampai 2006 di UGM, dokter. Lalu... Semua, salam sejahtera, masih semangat ya? Biasanya sampai segini bulan darah dan mulai turun. Pada kampus ini, saya berkesempatan untuk sharing dan bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian saya juga jadi punya kesempatan untuk silat berahmi atau bertemu dengan coach Murray, kemudian berbicara lain seperti coach Matias dan sebagainya. Baik. Kita diskusi ya. Apakah saya harus berdiri di sini? ...injuri prevention dan kaitannya sama teknologi gitu. Kalau kita bicara soal teknologi ya, temanya ini transformasi di dalam teknologi. Kemudian, kenapa menjadi penting? Karena kalau kita bicara olahraga prestasi ya, saya banyaknya bekerja punya di olahraga prestasi. Jadi, olahraga untuk prestasi gitu, untuk medali, untuk kemenangan, untuk championship itu, turnamen dan sebagainya. Kalau dari ini, sepak bola ya, jadi badan sepak bola Eropa itu menunjukkan bahwasannya, cedera itu memberikan efek negatif terhadap performa tinggi. Penelitnya selama 11 tahun berturut-turut ya, jadi bagusnya orang luar negeri itu dibanding kita di situ, pencatatan cedera. Penelitnya selama ini, selama ini kita pakai postur green seperti ini, atau kemudian kita bikin kayak gini ya, Anda bisa mencetak suatu. Penelitnya selama ini, itu rasanya akan minum, pada bagian yang sakit atau minum. Penelitnya selama ini, tentang masalah telapak kaki itu. Nah, telapak kaki itu, penelitnya selama ini, hanya dengan sepatu saja atau ada cara lain. Ya, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja kalau kita bicara soal medis, sebenarnya sebelum kita menangani sesuatu, kita harus tegarkan diagnosis dulu. Jadi kenapa itu? Diagnosisnya bisa kita periksa secara fisik ya, kita wajar, kita periksa fisik, anamnesis, kompleksan fisik, atau beberapa pelunjang. Terima kasih. 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 Tamam. Terima kasih. Yang kanan ke depan Oke Juko Yang kiri ke belakang Aman Udah Bersamaan Sekarang ke depan Ini yang bersamaan Ayo Tukar sekarang kiri ke depan Kanan ke belakang Yang diputar tangan Oke berada berikutnya Lanjut ke rumah tiras Oke berikutnya Kita ingin ke depan Yang atas dulu Yang atas dulu Baik kita ke depan Oke kita ngajak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke 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 Sekarang Sekarang Kita improve ya Cincin 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 Oke Jangan lupa ya Pas Cincin Turun Eh Turun Oke omeru Lari tampak lagi Oke terung Terung Dan dina menangati atas Kain kawasan manas, bawah manas Buang, 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 buang Dan buang, ketawa baca banyak Lohan sayo, getar kaki badannya semuanya getar Getarnya depan Bentar, 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 bentar Yo, yo, atas, atas, atas Hitungan ketiga, teriak-iak kejam Satu, dua Segini doang Segini doang, ulangi sekali lagi Setahun dua Setahun sekali juga belum tentu kita kapan lagi nih Dok, ayo dok Action Hitungan ketiga, satu Psalmban Silipan предus S ya ini material akan saya bawakan ada Instagram beri pesawat, beri di kolom dunia memasuki error dimana informasi ke teknologi digital kita bisa bikin orang tersebut sehat itu TWS kita kalau anda bisa melakukan itu, artinya anda menjadi solusi bagi masalah mereka banyak orang kaya punya duit banyak, tapi ini punya tiga atau day mereka gak bisa dimati anda di titik mana? sakit, mati, sakit, sehat, atau bugar? dimana anda? sehat aja? yes, anda bisa jadi harus kita tingkatkan, dengan apa? meningkatkan kebugaran kita harus itu dilakukan kalau gak, apa yang terjadi next? ini yang tergerak yang biasanya duduk jadi ke diri ini ngalas-ngalas jogging itu hanya diam duduk berdiri aja stretching ringan permasalahan yang ada, orang yang obesitas anda tahu solusinya orang yang hipertensi pikir turun tekanan darahnya orang yang diamet pikir turun gula darahnya anda aja selamat siap semuanya terima kasih buat waktu dan kesempatannya sebelum itu ada sebuah kasus dari salah satu buku yang ditulis oleh Yufal Noam Harari dia salah satu ibu Profesor Bunda sejarawan di Universitas di Beragian Yerusalem dan akan digantikan oleh teknologi dan dewa seperti kecerdasan kuatan dan rekayasa genetika dan tadi Mas juga ada menginggung tentang Nutri Genomic itu tepat sekali sesuai dengan kronik kita di UKSW Ibu Tiwi terima kasih terima kasih dan selamat kepada anda dari Gizi UKSW karena Bu Tiwi dan juga tim dosen melihatnya ke depan sekarang mahal memang sangat mahal untuk pemeriksaannya tapi tapi kan anda juga sekarang kan masih kuliah lagi persiapan apa segala 5 tahun 10 tahun lagi ini tuh akan menjawab karena di kelas menengah atas mereka tuh udah sampai start kita tidak lihat gen yang terkait dengan hipertropi terekspresi atau enggak ternyata gak cocok latihannya sekarang masih langka ketawain orang sama seperti saya ketika S1 Sarjana Pelati kemudian saya ngambil ke Gizi diketawain orang tapi saya yakin ke depannya akan maju ya berarti sekarang gizi olahraga maju sekarang oke mas saya dari Rodi Keperawatan saya panggilnya Kak Thomas Bih 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 ya karena kalau sekarang kalau misalnya ada kalau misalnya ada masyarakat kita itu lebih percaya dengan saya masih di rumah di Bih 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 ểuapa baik begitu ala tak memilihkan dari 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 kekuatan omong Seorang ambkisi karena kekulatan di 27 dilihat dari kekuatan kibunnya tapi yada bicara mending jadi punya pengalaman Allah itu dia Dia langsung di sebuah, seperti itu. Kemudian orang lain juga sayang, Barusan kemarin hari 1, Saya juga berus punya Nutri Genolik dan Nutri Genetik di Semarang. Jadi menyambung orang yang sebelumnya mengenai yang sebisa ga sih, dengan cara sederhana, kita mengetahui hadapan orang tersebut untuk mungkin pedigurun atau menaikan. Pencil di sini. Di sini ada orang gizi kan? Ada... Tadi pertanyaannya orang gizi lah saya jawab. Iya kan? Eksersis mengenai makanannya. Mengenai latihannya. Di sini ada APJKM. Dia tuh menghindari bekerja. Jadi masalah bagusan mana, ya tergantung tujuannya. Kemudian dari D3 lanjut ke D4. Dia akan sangat detail. Sangat jauh. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.